Pemerintah Provinsi Maluku mendapat opini wajar tanpa pengecualian terkait laporan keuangan pemerintah daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ketua Dewan Pemakian Rakyat Daerah Maluku Lukiwati Murisa ditemui sejumlah wartawan di Balai Karakyat Karampanjang Ambon mengatakan, dibawah kepemimpinan Gubernur Maluku Murat Ismail, pemerintah Provinsi Maluku telah mendapat dua kali opini WTP dari BPK RI. Luki berharap waktu-waktu yang akan datang hasil WTP terus dipertahankan agar penataan keuangan yang belum benar dapat disempurnakan sesuai dengan catatan-catatan di hari ini ditemukan oleh BPK. Ini merupakan kemajuan yang dianugerahi setelah laporan APBD 2020 telah dibahas. Atas dasar tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh prosesnya dan sudah menjadi bahan masukan bagi DPRD untuk melakukan tindak lanjutan terhadap pemeriksaan. Luki mengingatkan penganugerahan opini wajar tanpa pengecualian, bukan berarti semua laporan keuangan pemerintah daerah benar. Namun ada beberapa catatan masalah selama melakukan pemeriksaan. Misalnya, selama LKPD tersebut BPK tengah menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian interen dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan daerah yang perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi. Di antaranya, penganggaran kegiatan pada empat OPD Provinsi Maluku yang tidak tepat pengelolaan belanja hibah dan bansos yang belum memadai pengelolaan dana bantuan operasional sekolah belum tertib, serta pengelolaan dan penata usahaan aset tetap tidak memadai. Tapi yang paling penting hari ini adalah, saya bersyukur karena untuk kedua kalinya, di tahun yang kedua, kami nampak murad ini, kita mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Kalau tadi kita ikuti penjelasan dari audutur utama BPKRI ataupun dari Sambutan Pak Gubernur, jelas disampaikan bahwa WTP bukan berarti tanpa masalah. Ada beberapa masalah, tapi masalah-masalahnya tidak mempengaruhi hasil pemegasan ini. Dengan demikian, kiranya di waktu-waktu yang akan datang, hasil WTP ini bisa dipertanggang, dikembangkan terus, penataan keuangan yang belum benar itu disempurnakan sesuai dengan catatan-catatan yang hari ini ditemukan oleh BPK. Untuk diketahui, BPK tengah memberi tenggang waktu 60 hari untuk melakukan perbaikan terhadap LKPJ Gubernur Maluku Murad Ismail.